Barcelona akan pinjamkan Vitor Roque ke Real Betis, sementara itu Emiliano Martinez resmi perpanjang kontrak hingga 2029. Simak selengkapnya di cerita bola update. Halo Jabalmania, kembali lagi bersama kami di cerita bola. Chelsea resmi datangkan Jauh Veli dari Atletico Madrid. Jauh Veli ke Bali berseragam Chelsea. The Blues resmi mengumumkan pembelian permanen Jauh Veli dari Atletico Madrid. Penyerang asal Portugal itu mendarat ke London dengan kesepakatan mencapai 50 juta euro. Dilangsir The Atletic, Veli diikat kontrak sampai 2030 dengan opsi perpanjang setahun berikutnya. Atletico juga akan mendapatkan 20% dari biaya transfer Veli apabila dijual Chelsea di masa depan. Connor Gallagher resmi jadi pemain Atletico Madrid. Drama transfer Connor Gallagher ke Atletico akhirnya resmi berakhir. Melalui laman resmi mereka, Atletico Madrid mengumumkan bahwa Gallagher ini sudah resmi berstatus sebagai penggawal Los Roque Blancos. Kelandang asal Inggris itu telah menandatangani kontrak hingga tahun 2029 di Wanda, Metropolitano. Atletico Madrid kabarnya harus mengeluarkan biaya total sekitar 42 juta euro untuk transfer Connor Gallagher. Paulo Dybala bersedia hijrah ke Al-Qotsia Paulo Dybala digabarkan telah menerima tawaran Al-Qotsia. Skisport Italia melaporkan bahwa Dybala setuju dengan nilai kontrak yang diajukan Al-Qotsia sebesar 25 juta euro per musim selama 3 tahun. Klub Arab Saudi itu selanjutnya harus mencapai kesepakatan dengan AS Roma soal nilai transfer. Al-Qotsia disebut telah mengajukan biaya transfer sebesar 3 juta euro plus bonus maksimal 2 juta euro. Edzo Mariska tegaskan tak butuh Sterling di Chelsea. Rahim Sterling tak senang ditepikan dari squad saat menghadapi Manchester City di pekan Perdana Liga Inggris. Kedita Atletic melaporkan bahwa Sterling berlatih terpisah dari squad Chelsea sejak selasa lalu. Saat ditanya mengenai situasi Sterling, Mariska menegaskan lebih memilih pemain lain di posisi winger kiri. Tak hanya itu, juru taktik asal Italia tersebut juga mengungkapkan Ben Chilwell tak masuk rencananya. Situasi ini membuat Sterling dan Chilwell dipastikan masuk dalam daftar jual klub. Barcelona akan pinjamkan Vitor Roque ke Real Betis Barcelona akan meminjamkan Vitor Roque ke Real Betis. Ia diharapkan bisa mendapat menit bermain yang cukup agar kepampuannya semakin terasa. Kedua pihak kini tinggal menyelesaikan sejumlah detail transfer. Jurnalis Fabrizio Romano mengabarkan bahwa peminjaman Vitor Roque ke Real Betis berlaku semusim tanpa opsi dipermanenkan. Penyerang asal berhasil itu diharapkan kembali ke Barcelona pada musim panas 2025. Manuel Neuer umumkan pensiun dari tim Nas Jerman Manuel Neuer sempat digabarkan masih akan memperkuat tim Nas Jerman sampai beberapa tahun ke depan. Laporan yang beredar mengindikasikan bahwa Neuer mengincar Bela Dunia 2026 sebagai turnamen terakhirnya. Namun, keeper berusia 38 tahun itu mengejutkan publik dengan mengumumkan keputusan pensiun dari tim Nas. Pertanian melawan Spanyol di perempat final Euro 2024 menjadi penampilan terakhir Neuer bersama Jerman. Arsenal kembali dekati Victor Ossiemen Arsenal digabarkan kembali tertarik untuk merekrut Victor Ossiemen dari Napoli. Menurut laporan Football Italia, The Guard siap mengajukan tawaran sebesar 100 juta euro untuk striker asal Ligeria tersebut. Penawaran ini menunjukkan keseriusan Arsenal untuk berdatangan striker berusia 25 tahun itu. Sebelumnya, PSG dan Chelsea juga digabarkan meminati Ossiemen. Namun, hingga kini belum ada kesepakatan yang tercapai. Chelsea berikan nomor punggung Sterling ke Pedro Neto. Pedro Neto menjadi salah satu rekrutan baru Chelsea. Dalam laga debutnya melawan Manchester City, sang winger memakai nomor punggung 19. Jadi, Chelsea mengumumkan bahwa Pedro Neto akan memakai nomor punggung 7. Nomor tersebut sebelumnya dipakai oleh Rahim Sterling. Keputusan ini semakin menegaskan bahwa Sterling tidak masuk ke dalam merencana Enzo Mariska. Mariska telah menyatakan bahwa ia tidak membutuhkan Sterling. PSG siap lepas Manuel Ugarte ke MU. Keinginan Manchester United untuk berdatangkan Manuel Ugarte dari PSG semakin mendekati kenataan. Meskipun negosiasi sempat menemui jalan buntu akibat perbedaan harga, kini muncul angin seger bagi Setan Merah. Dilansir dari Telegram, PSG kini membuka opsi untuk meminjamkan Ugarte ke Man United selama satu musim. Namun, terdapat klausul wajib beli yang harus dipenuhi oleh Setan Merah di akhir masa peminjaman. Emiliano Martinez resmi perpanjang kontrak hingga 2029. Aston Villa mengumumkan bahwa penjaga gawang andalan mereka, Emiliano Martinez telah resmi menandatangani perpanjangan kontrak, yang akan membuatnya tetap berada di Villa Park setidaknya hingga tahun 2029. Kontrak baru ini merupakan bukti penghargaan klub terhadap San Kipper. Martinez pertama kali bergabung dengan Villa pada September 2020. Sejak saat itu, Martinez telah tampil lebih dari 150 kali untuk Aston Villa. Juventus resmi lepas Daniele Rugane ke Ajax Amsterdam Sepanjang musim panas ini, Thiago Mota mulai merompak squad Juventus. Ada beberapa pemain baru didatangkan dan ada beberapa pemain yang dilepas. Terbaru mereka resmi melepaskan Daniele Rugane ke Ajax Amsterdam. Sang baik akan memperkuat raksasa Belanda itu selama satu musim sebagai pemain pinjaman. Alhasil, pemain berusia 30 tahun itu dijadwalkan akan kembali ke Turin setelah masa peminjamannya dari Ajax di tahun 2025 mendatang. Manchester United resmi lepas Facundo Pellistri Sepanjang bursa transfer kali ini, Manchester United cukup aktif menjual pemain. Terbaru MU mengumumkan penjualan ke-6 mereka di musim panas ini. Setan merah resmi berpisah dengan winger mereka, Facundo Pellistri. Dilansir The Athletic, Pellistri telah bergabung ke Panathinaikos dengan status permanen. Setan merah kabarnya melepas sang winger seharga 5 juta euro, namun MU akan mendapatkan 40% dari penjualannya di bangsa depan. Manchester City dekati penyerang tim Nas Jepang Manchester City baru saja melepas Julian Alvarez ke Atletico Madrid. Situasi ini membuat mereka hanya memiliki Erling Haaland sebagai penyerang tengah. Dengan jadwal yang padat, City mau tak mau harus mencari penyerang baru, kini dikutip dari The Athletic's The Citizen. Kabarnya tengah mempertimbangkan untuk merekrut pemain Jepang, Kyogo Furuhashi, yang kini memperkuat Celtic. Furuhashi telah memperkuat Celtic sejak 2021 dengan total 73 gol dari 135 laga. Meski bukan nama besar, sang striker dinilai memiliki profil yang tepat sebagai tandem Erling Haaland. Juventus resmi pinjam Kalulu dari A9 Juventus terus mendatangkan pemain-pemain baru pada Bursa Transformersi Panas 2024. Terbaru Juventus mengumumkan kedatangan Pierre Kalulu, baik asal Perancis tersebut didatangkan dari AC Milan dengan status pinjaman. Menurut laporan Football Italia, Juventus juga memiliki opsi untuk menembus Kalulu secara permanen. Di akhir masa peminjaman, Pianconeri bisa membeli Kalulu seharga 4,5 juta euro yang bisa dicicil selama 3 tahun. Lunjurkan Kanal Youtube, Ronaldo langsung pecahkan rekor. Cristiano Ronaldo merambah ke dunia vlogger. Bintang asal Portugal itu baru meluncurkan kanal Youtube miliknya sendiri dengan nama UR Cristiano. Kanal tersebut kini mengunggah 18 video serta 7 cuplikan berupa video short. Al Jazeera melaporkan bahwa kanal Youtube Ronaldo sukses mencatatkan rekor dengan menggait 1 juta subscribe hanya dalam waktu 90 menit saja. Pelatih Fiorentina ungkap alasan belum mainkan De Gea. Dengan reputasinya yang mentereng, David De Gea tentu diprediksi bakal jadi pilihan utama di bawah mistari gawang Fiorentina. Namun, pada laga pekan pertama seri A di musim ini, De Gea justru hanya duduk di bangku cadangan. Pelatih Fiorentina, Rafael Le Paladino mengungkap alasan tak memainkan De Gea. Dikarenakan sang keeper masih butuh waktu untuk beradaptasi. Meski demikian, De Gea diprediksi bakal tampil di laga playoff UFA Conference League. Newcastle Berminat Boyong Back Chelsea, Axel Di Sassi Hari kabar baik datang bagi Chelsea, Newcastle digabarkan berniat untuk merekrut salah satu back mereka di musim panas ini. Dalam serta atletik, Axel Di Sassi dilaporkan jadi incaran Newcastle di bursa musim panas ini. Chelsea sendiri digabarkan siap melepas sang back. Pasalnya, Axel Di Sassi diklaim tidak masuk dalam merencana Enzo Mariska. Mariska lebih memilih Levy Cholwil dan Wesley Fovana untuk menjadi starter di jantung pertahanan Chelsea. Gagal Angkot Digo Williams, Barcelona kini incar Marcus Rashford Kegagalan Barcelona dalam mendatangkan Digo Williams membuat mereka mulai berburu penyerang lain di sisa bursa transport. Dilansir oleh Goal, Hansi Frick dilaporkan menginginkan penyerang Manchester United, Marcus Rashford. Namun sejauh ini, manajemen Barcelona belum melakukan pendekatan kepada pihak Manchester United. Di sisi lain, belum diketahui apakah transport bersedia hengkang mengingat ia masih terikat kontrak sampai 2028 di Old Trafford. Napoli resmi umumkan perekrutan David Neres dari Benfica. Transport David Neres ke Napoli sudah ramai berdengung selama beberapa pekan terakhir. Kini Napoli telah mengumumkan secara resmi perekrutan penyerang sayap asal Brazil tersebut dengan status permanen dari Benfica. Menurut Football Italia, David Neres direkrut dengan mahar sekitar 28 juta euro serta upah senilai 3 juta euro per tahun. Pemain berusia 27 tahun itu pun menjadi rekrutan keempat Napoli pada berusia transfer musim panas ini. Inginkan Ederson, perwakilan MU bertemu dengan Atalanta? Ada kabar menarik datang dari Manchester United. Perwakilan klub Premier League itu dilaporkan menemui Atalanta baru-baru ini. Dilansir oleh Goal, kedatangan MU diklaim menanyakan kemungkinan transfer Ederson di musim panas. Setan Merah memang sedang mencari gelandang bertahan baru, dan pemain asal Brazil itu dikabarkan menarik perhatian mereka. Namun, sang gelandang dikabarkan hanya bisa meninggalkan Atalanta dengan bayaran sekitar 60 juta euro. Terima kasih telah menonton!